Bab 391 Kompetisi Dimulai, salah satu alasan mengapa peluang berubah begitu banyak adalah karena setelah melihat berita, dia tidak ragu-ragu untuk bertaruh 10 lencana ungu pada lansuanyu dan yang lainnya untuk melindungi dari risiko, ini juga berarti bahwa kali ini tidak peduli siapa yang memenangkan taruhan. Dia tidak mendapatkan keuntungan, tapi dia tidak bisa kalah. Jika dia kalah di kelas 3, dia tidak tahan kehilangan 50 lencana ungu, bahkan sebagai dekan. Bagi pria kecil ini, giginya sedikit gatal, namun, untungnya, berita itu datang di saat-saat terakhir, jika tidak, tidak ada peluang untuk melakukan hedging. Jika mereka kalah, Ying Luohong berpikir dengan marah di dalam hatinya. Di arena besar, lansuanyu dan teman-temannya semuanya telah masuk, keenam orang itu penuh semangat, di sisi berlawanan, enam tang yuge juga telah tiba, dan yang paling terlihat adalah orang keenam yang tidak bermain terakhir kali, dia sangat tinggi. Satu, sembilan meter jauhnya, sangat kurus dan sedikit kurus, tetapi kerangkanya sangat besar. Tatapan lansuanyu juga tertuju padanya, siswa ini disebut Sima Sian, dan dia sudah menyelidikinya. Di kelas 3, kekuatan pribadinya adalah yang kedua setelah tang yuge. Kekuatan pribadi sangat kuat. Wuhun, Raja Tengkorak Emas. Master of perang sistem serangan yang kuat, pada awalnya, tang yuge berjuang keras, tetapi di saat-saat terakhir. Dia kalah dari shenguang lima elemen besar tang yuge, ekspresi tang yuge sangat tenang, dan mereka pasti akan memenangkan pertempuran ini. Kesalahan yang dilakukan terakhir kali tidak akan dilakukan lagi kali ini, stand sudah penuh sesak, tetapi suara-suara dari luar semuanya dipotong oleh perisai untuk memberikan lingkungan bermain yang paling adil bagi para kontestan, kakak senior. Lan Suanyu mengambil beberapa langkah ke depan dan memanggil tang yuge sambil tersenyum, apa yang kamu lakukan? Tang yuge menatapnya dengan ringan, apakah senior bertaruh pada kita? Peluang tertinggi membayar lima. Lan Suanyu berkata, jika saya senior, saya akan memasang taruhan besar pada kelas pertama kita. Dan kemudian permainan akan menyerah. Pasti besar. Dapatkan uang tambahan. Wajah cantik tang yuge kaku, kamu tidak tahu malu. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Kalau begitu, meski akademi tidak mengusir mereka, kamu akan kehilangan para doasanya, bagaimana bisa masih campur aduk di srek? Lan Suanyu berkata tanpa daya, kakak senior, bisakah kamu fleksibel? Misalnya, kita bisa bertarung dengan sengit dan kemudian memenangkanmu dengan selisih yang tipis. Semuanya bisa dinegosiasikan. Sayangnya, sekarang sudah terlambat bagimu untuk bertaruh, kenapa kamu melakukan itu? Omong kosong, kata tang yuge dengan marah, saya hanya berbicara tentang kemungkinan. Lan Suanyu masih tersenyum. Tinggalkan dia sendiri, permainan akan segera dimulai. Lisiki mendatangi tang yuge dan melihat lebih dalam kelan Suanyu. Anak ini ingin mengganggu tang yuge dan mengganggu suasana hatinya. Tang yuge, sebagai komandannya sendiri, pasti akan memengaruhi kinerja seluruh tim begitu dia kesal. Tidak ada gunanya, Lan Suanyu. Kamu pasti akan kalah kali ini. Ekspresi tang yuge tiba-tiba menjadi tenang. Terakhir kali dia kalah, dia mengalami terlalu banyak tekanan. Dan untuk pertempuran hari ini, dia bekerja keras untuk bersiap di semua aspek. Setelah melihat Ying luohong dengan Lan Suanyu hari itu, dia mengerti bagaimana dia lebih rendah dari yang lain dalam hal kevasihan. Kemudian, tanggapi saja semua perubahan dengan tidak berubah. Tidak peduli apa yang dikatakan Lan Suanyu, dia akan menghadapinya dengan pikiran yang paling damai. Pertandingan arena dibandingkan dengan kekuatan, tidak peduli seberapa liciknya, itu tidak berpengaruh dalam menghadapi kekuatan absolut. Hitung mundur 10 detik. Suara elektronik dimainkan dan juga mengumumkan bahwa permainan akan segera dimulai, Lan Suanyu mundur perlahan, ekspresinya juga menjadi tenang. Tarik napas dalam-dalam, matanya menjadi cerah saat ini, dan mereka juga berada di bawah tekanan besar untuk pertandingan ini. Pikirkan peluangnya, pikirkan taruhan besar. Semangat bertarung langsung menyala. Ini adalah permainan yang tidak bisa hilang. Di sisi kelas 1, Dong Qianqiu di tengah, dengan 6 orang berdiri. Dong Qianqiu di tengah baris pertama, dengan Liu Feng di kiri dan Lan Mengkin di kanan. Di baris kedua, Lan Suanyu di tengah, Yuan Enhuihui di kiri dan Qianlei di kanan. Di seberang, di sisi kelas 3, Tang Yuge duduk di tengah, 6 orang berbaris. Li Siming dan Li Siki dua guru roh perisai basal di setiap sisinya. Master jiwa kristal suci dan master jiwa jubah gelap berada di sisi Li Siki, di samping Li Siming, adalah master jiwa raja tengkorak emas tinggi Simasian. 3, 2, 1, mulai. Dengan permulaan, pertempuran yang sangat ditunggu-tunggu ini akhirnya dimulai. 12 master roh di kedua sisi segera melepaskan jiwa bela diri mereka, 3 ungu dan 1 hitam, 4 cincin roh naik dari kaki Qianqiu beku, dan sepasang matanya yang indah langsung menjadi dalam, dan mata birunya tampak seperti laut tak berujung, melangkah keluar dalam satu langkah, dan bergegas ke enam lainnya, 4 deringan. Tang Yuge sedikit menyipitkan matanya, pertempuran terakhir, gadis cantik dengan rambut panjang biru tua ini tidak mengerahkan banyak tenaga, tetapi setelah menggunakan keterampilan fusi seni bela diri dengan Lan Suanyu, dia kehilangan sebagian besar efektivitas tempurnya. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk menyerang dan bergegas ke sisinya. Tidak hanya Dong Qianqiu yang bergerak, Lan Mengkin dan Liu Feng yang berada di sampingnya juga bergerak pada saat yang sama, mereka bertiga bergegas keluar, mempertahankan kecepatan yang diperkirakan, setelah mereka, Lan Suanyu melambaikan tangannya, 3 cincin roh ungu di bawah kakinya langsung naik, dan rumput perak biru berpola emas dan rumput perak biru berpola perak secara bersamaan dibuang, saat Wu Hun mencapai ring ketiga, rumputan biru keperakannya berubah lagi, masih ramping, tapi sisik di atasnya sudah tidak lagi menjulang, tapi sangat jernih. Dua rumputan perak biru sudah dengan jelas ditampilkan sebagai emas dan perak, dan hanya tepi setiap sisik yang memiliki lingkaran biru menjulang. Rumputan perak biru bermotif emas langsung melilit tubuh Yuan Enhuihui, dan 5 cincin roh juga naik dari kaki Yuan Enhuihui. Dengan tangan kiri, busur roh bintang ungu terbuka, mata Yuan Enhuihui tiba-tiba berbinar, jika Anda melihat lebih dekat ke matanya, Anda bahkan akan merasa pusing, seolah-olah ada lebih banyak pusaran di matanya. Bisa mempesona, busur dan anak panah dibuka, dan cincin roh keempat bersinar langsung. Yuan Enhuihui memberikan minuman ringan, dan panah meledak dalam sekejap. Ini adalah kemampuan roh keempat, Yuling Tide, anak panah, seperti seorang wanita surgawi, menyebarkan bunga, datang lebih dulu, dan langsung menuju ke enam orang yang berlawanan. Di sisi lain Lansuanyu, uang panggilan Qian Lei sudah keluar, dan rumput perak biru berpola perak melilitnya. Ditemani oleh raungan rendah, naga besar bersandar besi dipanggil, panjangnya lebih dari 6 meter, naga bersangga besi itu memiliki sisik tebal di punggungnya, bukan lagi satu abad, tapi seribu tahun, dengan peningkatan kultifasinya, kualitas panggilan Qian Lei juga menjadi sangat berbeda, Lansuanyu melihat bahwa itu adalah naga yang didukung besi. Tanpa ragu-ragu, dua rumput perak biru menarik satu sama lain. Ketiganya melempat ke punggung lebar naga yang didukung besi pada saat yang sama. Di bawah perintah Qian Lei, mereka mengikuti Dong Qian Kiyo. Serang ke depan di belakang Anda. Saat mereka berakting di sini, enam guru roh yang menghadapi kelas tiga juga melepaskan semangat mereka sendiri. Empat guru roh lima cincin adalah yang paling menarik perhatian, si ma-sian bergegas keluar lebih dulu dari samping. Dia tinggi dan panjang, dan dia melangkah maju. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tubuhnya sedikit membengkak, dan tubuhnya bersinar dengan lima cincin roh, empat ungu dan satu hitam. Kedua cincin roh yang diatur di tempat pertama dan kedua sudah menyala, kulitnya tiba-tiba menjadi lebih kering dan keriput, tetapi tulangnya membengkak dengan cepat, dan lapisan emas muncul di kulitnya, dia bergegas setelah terpeleset, tidak terlalu cepat. Tetapi itu memberi orang perasaan yang sangat berat, yang pertama menanggung beban itu adalah anak panah yang ditembakkan oleh Yuan Enhuihui, didorong oleh gelombang air hujan, anak panah itu menembus kemana-mana, si ma-sian berteriak, mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya, kapak pertempuran emas gelap muncul di ginggamannya seketika, dan satu kapak hancur, tiba-tiba membawa cahaya hitam, dan meledakan sebagian besar anak panah yang diarahkan padanya, tapi dia terlihat sangat kasar kali ini sehingga dia tidak bisa menahan semua anak panah, dan beberapa anak panah jatuh menimpanya, bab 392 lima baris promosi bersama dari lima elemen, namun, ketika Yuling Tide menembaknya, rentetan suara, ding-ding, keluar dari tubuhnya, seperti mengetuk metal, hanya meninggalkan sedikit bekas di permukaan kulitnya, dan tidak bisa mengenai tubuhnya, pertahanan yang kuat, pada saat ini, Dong Qianqiu sudah mencapainya, dan tubuh yang lembut itu berdiri, menghadap lawan yang tingginya lebih dari 3 meter, tidak setengah pengecut, tombak es jatuh ke tangannya, dan sudut mata Dong Qianqiu sedikit mekar dengan lingkaran cahaya biru. Tubuhnya tergantung di udara, tanpa diduga memunculkan bayangan di belakangnya, si masian tiba-tiba menundukan kepalanya, tiba-tiba cahaya keemasan di tubuhnya dilepaskan, dan cincin roh ketiga menyala. Seluruh kulitnya berubah menjadi emas gelap dalam sekejap, dengan kapak besar di depan kepalanya, dan begitu dia menundukan kepalanya, tanpa menghindar, dia bertemu dengan Dong Qianqiu. Tubuh besar itu meluncur dekat dengan tanah, dengan sangat cepat, tubuh halus Dong Qianqiu berkedip-kedip, dan tombak es di tangannya langsung menembus, dengan titik yang sangat tepat di rompinya, mendengar suara yang pasti, tombak es itu memantul, dan dia sama sekali tidak bisa melukai si masian, tetapi tubuh si masian melaju melewatinya. Tanpa henti selama setengah menit, dia benar-benar bertemu dengan naga bersangga besi di belakang, Dong Qianqiu mendongak dan melihat. Bercak cahaya dan hujan bermekaran di depan. Penindasan gelombang hujan itu komprehensif. Pertama-tama, dia menggunakan master jiwa kristal suci yang jago dalam serangan jarak jauh dan jiwa jubah gelap yang pandai dalam berbagai kemampuan pemanggilan dan negatif. Guru ditekan. Hujan ringan itu disebabkan oleh tabrakan kemampuan roh kedua belah pihak. Si masian telah lewat, tapi dua saudara kembar perisai basal dan Tang Yuge mengikuti, lingkaran tubuh Tang Yuge berkedip-kedip, dan api membara, dan dia terus meledak di depannya, meledakan hujan panah hingga berkeping-keping. Cahaya di matanya padat dan membeku, sekeliling tubuhnya, paku logam terkondensasi dan terbentuk, meledak dalam sekejap. Datang langsung ke seribu tahun beku. Pada saat ini, petak besar kabut es langsung mekar dan menyebar ke seluruh medan perang. Lan Mungkin tiba, dan sosok Liu Feng menghilang dalam kabut es untuk sekejap. Kabut es ini muncul di waktu yang tepat, hanya untuk memisahkan si masian yang sudah lewat, dari tiga Tang Yuge yang mengikutinya setelahnya. Kecepatan tumbukan si masian sangat cepat, dan Lan Suanyu menemukan bahwa selama serbuan ke depan, kecepatan si masian tidak hanya tidak berkurang, tetapi juga terus meningkat. Cahaya keemasan gelap menyebar di tubuhnya, dan dia akan memukul punggung besi. Naga itu ada di sini, Yuan Enhuihui melayang dan melesat ke samping. Tetapi gelombang Yuling tidak berhenti. Tugas utama Lan Suanyu baginya adalah untuk menekan serangan jarak jauh lawan dan tidak memberi lawan kesempatan untuk mengganggu medan perang dari serangan jarak jauh, Lan Suanyu meraih Kian Lei dan juga melompat, jatuh ke samping. Meski tubuh si masian kuat, namun dibandingkan dengan naga punggung besi, masih jauh lebih buruk. Lan Suanyu juga ingin melihat seberapa besar kekuatan yang bisa dia miliki jika dia menabraknya dengan begitu sembrono. Bang! Tubuh si masian dan naga bersangga besi itu berbenturan, dan tiba-tiba, sebuah adegan yang mengejutkan hadirin muncul. Naga bersangga besi dengan perawakan besar itu dipukul ke udara olehnya. Tubuh naga besi punggung raksasa itu jelas lepas kendali di udara, naik 10 meter penuh sebelum jatuh ke tanah, setelah si masian memukulnya, sosoknya berhenti, dan kapak raksasa tersapu di tangannya, dengan poof. Leher naga punggung besi itu terpotong dalam sekejap, darah muncrat dengan liar untuk beberapa saat, dan sepertinya sudah mati. Membunuh naga besi seribu tahun dengan satu pukulan? Serangan macam apa ini? Apakah orang ini memiliki kekuatan serangan yang begitu kuat? Aku pergi. Sangat sembrono. Apa yang harus aku lakukan, bos? Kian Lei menatapnya, Lan Suanyu berkata dengan sungguh-sungguh, ayo pergi. Dia menarik Kian Lei dan langsung menuju ke medan perang utama, tetapi dia mengabaikan si masian. Si masian membunuh naga punggung besi dengan satu pukulan, dengan cahaya ganas di matanya, tiba-tiba berbalik dan langsung bergegas menuju Lan Suanyu dan Kian Lei untuk mengejar. Dia juga tahu bahwa kecepatannya tidak mungkin untuk mengejar Uehara Nhuihui tugas yang diberikan Tang Yu Gei kepadanya sangat sederhana, yaitu menyerang Lan Suanyu sehingga Lan Suanyu tidak dapat mengendalikan medan perang, Tang Yu Gei masih sangat takut pada Lan Suanyu. Jadi taruh si masian terkuat selain dirinya di atasnya, Kian Lei membuka pintu pemanggilan untuk kedua kalinya. Dan raungan naga yang dalam muncul lagi di bawah belitan rumput perak biru berpola perak, pada saat ini, kabut es dipenuhi, dan sosok Dong Kian Q dan Lan mungkin semuanya disembunyikan, mereka tidak dipanggil dengan sia-sia. Kekuatan es dan salju dari putri kedua berkembang, dan kabut es memenuhi medan perang yang luas, duri logam yang dilepaskan oleh Tang Yu Gei seperti sapi lumpur yang memasuki laut, dan menghilang di dalamnya, saudara Li Ximing dan Li Xiki mengerutkan kening. Kemampuan roh interferensi tipe jarak ini memiliki pengaruh besar pada mereka. Mereka pandai bertarung secara langsung, tetapi jika lawan bertarung, mereka tidak suka menghadapi. Secara khusus, ada juga Yuan Enhuihui yang sangat mematikan, melecehkannya. Untuk sementara, mereka bertiga benar-benar tidak berani terjun ke kabut es, karena mereka juga harus memperhitungkan guru roh kristal suci dan guru roh jubah gelap di belakang, mereka khawatir mereka akan langsung jatuh setelah menerima serangan mendadak dari Yuan Enhuihui, pembagian medan perang oleh kabut es adalah sentuhan magis. Dan itu membuat keunggulan kelas tiga terasa mustahil untuk dimainkan, Tang Yu Gei juga mengerutkan kening. Awalnya, dia berpikir bahwa Yuan Enhuihui, sebagai kekuatan tempur terkuat lawan, harus menghadapi dirinya sendiri pada awalnya. Tetapi siapa sangka bahwa arah serangan utama Yuan Enhuihui sama sekali tidak bersamanya, dan bahkan tidak berusaha sekuat tenaga untuk meluncurkan serangan. Sebaliknya, penonton melecehkan penonton dengan mengandalkan serangan air pasang roh hujan, jangan meremehkan anak panahnya. Dibandingkan dengan sebelumnya, Tang Yu Gei dapat dengan jelas merasakan bahwa busur dan anak panah Yuan Enhuihui menjadi lebih kuat dan lebih tajam. Selain itu, dia jelas tidak menggunakan kemampuan roh pertama, tetapi anak panahnya masih sangat akurat. Meskipun mereka tersebar, mereka masih bisa mengganggu semua orang, Master Jiwa Kristal Suci dan Master Jiwa Jubah Gelap tidak berani tinggal di tempat mereka. Tetapi tidak jauh di belakang dua Master Jiwa Perisai Basal. Dengan bantuan saudara Li Siming dan Li Siki, semua serangan dapat dicegat, itu setara dengan Yuan Enhuihui saja, dan dia telah menampung sebanyak empat orang di sisinya, ini jelas bukan yang ingin dilihat Tang Yu Gei. Matanya berangsur-angsur menjadi merah, dan atribut lain di sekitar tubuhnya melemah pada saat yang sama, tetapi mawar merah itu seketika, lima elemen tumbuh bersama, apinya sangat tinggi. Dengan suara rendah, tubuh Tang Yu Gei naik dengan cepat. Aspek paling kuat dari lima atribut elemennya adalah pembangkitan timbal balik dan pengendalian bersama. Secara alami, pengekangan adalah musuh, tetapi secara internal. Kelima unsur tersebut saling berkaitan dan lahirlah emas asli, emas menghasilkan air, kayu air, dan kayu menghasilkan api, kelima bintang yang berputar-putar, tidak perlu pergi ke api untuk menciptakan bumi, tapi mampir ke api. Tiba-tiba, di bawah aksi antargenerasi dari lima elemen, atribut apinya dinaikan menjadi ekstrim, api yang berkobar mekar, dan api yang telah berubah menjadi ungu merah meledak menjadi mekar penuh, menutupi kabut es di depan, api ungu yang mengerikan meledak dalam bentuk kipas, dan kabut es menghilang kemanapun ia melewatinya, tidak hanya itu, bahkan panah yang ditembakkan dari gelombang roh hujan akan langsung meleleh ketika memasuki kisaran api ungu. Menunjukkan suhunya yang tinggi, Tang Yu Gei mampu menjadi orang pertama di kelas 3, mengandalkan lebih dari lima elemen besar. Pada saat ini, Master Jiwa Raja Tengkorak Emas Sima Sian telah mendekati Lansuanyu. Dia bertubuh besar dan memiliki langkah yang besar, jadi dia bisa mengejarnya dari dekat dalam beberapa langkah, wajah Lansuanyu tenang. Dia tidak terburu-buru memasuki kabut es. Dia tahu bahwa Sima Sian tidak akan terburu-buru masuk ke dalam kabut es saat ini. Saat ini, di mata penonton, cara terbaiknya adalah bersembunyi di kabut es. Sima Sian mungkin tidak berani memasukinya. Tapi Lansuanyu tidak melakukannya. Malah dia berhenti, menghadapi Sima Sian yang agresif, Lansuanyu menekan tangan kirinya ke tanah, dan segera, lapisan es muncul di tanah, Sima Sian hanya merasakan kakinya terpeleset, dan tiba-tiba dia tidak bisa mengontrol keseimbangannya. Namun, kekuatannya sangat kuat, dan kemampuannya untuk mengendalikan tubuhnya juga kuat. Dia tidak panik karena ini, tetapi berjongkok untuk menjaga dirinya agar tidak kehilangan keseimbangan sebanyak mungkin. Bab 393 Analisa Tuan Mudayu, Lansuanyu menjabat tangan kirinya lagi, dan kerucut es melesat ke mata Sima Sian. Sima Sian mengayunkan kapak secara horizontal, dan kapak diblokir di depannya secara instan. Dan kerucut es jatuh ke kapak besar, tentu saja hanya ada kemungkinan untuk menghancurkannya. Tangan kiri Lansuanyu sudah tertutup sisik perak pada saat ini, dia tiba-tiba bergegas ke depan, seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya keemasan, berakselerasi pada saat Sima Sian diblokir oleh kapak besar. Lapisan cahaya biru menyala, bermaksud untuk membuat kecepatannya menjadi sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Sima Sian, tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan cakar tajam itu keluar, dan langsung menuju Sima Sian untuk meraihnya, apa dia gila, bahkan siswa yang akrab dengan Lansuanyu memiliki reaksi pertama yang sama. Kekuatan apa Sima Sian? Itu adalah pembangkit tenaga jiwa-raja jiwa dari basis budidaya Viverings. Lebih penting lagi, Sima Sian telah menggunakan tubuh tangguh untuk menunjukkan pembelaannya kepada semua orang. Tombak es Dongkian Q gagal menembus pertahanannya, menyebabkan kerusakan apapun padanya, dan naga yang didukung besi itu dipukul langsung olehnya. Lansuanyu yang melakukan ini, bukankah cacing itu mengguncang pohon, namun, banyak orang telah mengabaikan masalah, Lansuanyu saat ini berbeda dari sebelumnya, kecepatannya berbeda, kekuatannya berbeda, dan cincin rohnya berbeda, pah, golden dragon claw dengan akurat mengenai Sima Sian. Bahkan Sima Sian sendiri tidak berpikir Lansuanyu bisa membahayakannya, jadi ketika dia merasakan kedatangan lawan, tanggapannya adalah menebas dan menebas ke arah Lansuanyu, tanpa memikirkan pertahanan sama sekali. Lansuanyu berada di udara dan dengan cerdik menghindar, tubuhnya yang sudah dikosongkan membuat gerakan menghentak di udara, dengan cekatan menghindari kapak besar dari depan, itu hanya tindakan yang membuat kaki kanannya jatuh di dada Sima Sian dengan sangat presisi, kulit Sima Sian sangat keras, dan tulangnya yang tebal sangat kokoh, menopang tubuhnya. Namun, ketika cakar naga emas Lansuanyu menimpanya, dia merasakan perasaan aneh datang dari dadanya. Pada saat itu, Sima Sian merasa seolah-olah ada kekuatan khusus yang merobek dadanya, dan rasa sakit yang tajam datang dalam sekejap, melihat ke bawah, dia terkejut menemukan bahwa dadanya benar-benar tertangkap oleh cakar Lansuanyu dengan lima bekas luka. Selain itu, ia juga menemukan bahwa cakar emas Lansuanyu memiliki kekuatan khusus, sehingga tulangnya yang paling keras terasa mati rasa sejenak, seolah-olah akan hancur, Lansuanyu memukul dengan satu cakar. Tapi tidak ada jeda, tangan kirinya langsung menampar dada Sima Sian yang terluka. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, cincin roh ketiga di tubuhnya berkedit. Dan cincin roh di lengan kanannya menyala, raungan naga yang memekakkan telinga tiba-tiba muncul. Raungan ini sangat tiba-tiba dan kuat, sehingga para pemain di kedua sisi lapangan langsung membeku, dan otak mereka juga pusing. Penonton jelas melihat kepala naga dibor dari wajah Lansuanyu, semua orang terpengaruh, apalagi Sima Sian yang ada di dekatnya. Tiba-tiba dia merasa kaku di sekujur tubuh dan otaknya kosong. Saat ini sudah banyak terjadi perubahan dalam. Gim, kabut es dengan cepat menghilang, dan Qian Lei, yang telah memanggil naga yang menyala-nyala, juga bergegas ke dalam kabut es. Sejauh ini. Dari enam orang di sisi Lansuanyu, empat dari mereka sudah berada dalam kabut es. Sementara Lansuanyu menggunakan mantra naga itu untuk menangkap lawannya, tangan kirinya sudah menekan luka Sima Sian, dan dengan bantuan pantulan, dia juga bergegas ke kabut es. Sima Sian tertegun selama dua detik sebelum bereaksi. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat sekelompok lampu biru dan merah berkedip cepat di dadanya. Detik berikutnya, sebuah suara besar terdengar, dan dia meledak terbalik, Sima Sian meraung, dia jelas merasa setidaknya dua tulang rusuknya telah lepas. Penonton sedikit tercengang saat melihat ini. Lansuanyu yang berada di ring ketiga. Menderita Sima Sian yang berada di ring kelima, Tang Le juga menonton pertempuran, hanya menontonnya melalui Sol Gui D TV. Saat kepala naga muncul, mata Tang Le membeku, alisnya mengerutkan kening, dan cincin roh emas melayang dari bawah kakinya, sebanyak delapan aura emas mengelilinginya, dan tatapannya tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke yang ketiga di antara mereka. Apa ini? Yu Qingling bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa cincin rohmu emas? Telah bersama Tang Le begitu lama, dia tahu bahwa Tang Le adalah seorang guru roh dan sangat kuat. Dia tidak menyembunyikannya, tetapi Tang Le tidak tahu dari mana kekuatannya berasal. Aku, aku tidak tahu. Sepertinya kemampuannya agak mirip dengan milikku. Tang Le mengerutkan kening, kepalanya sedikit sakit, Lei Qingling mendengus, tidak hanya kamu memiliki kemampuan yang sama, kalian berdua terlihat mirip, terutama alis dan pangkal hidungmu, terutama seperti hanya saja matanya lebih besar dari matamu dan garis wajahnya lebih lembut. Ini bukankah itu bajinganmu yang tersesat? Tang Le menatapnya tanpa daya, berapa tahun kau mengenalku? Berapa umur anak ini? Lei Qingling berkata dengan curiga, mengapa saya merasa bahwa usianya hampir sama? Mungkinkah Anda dilahirkan sebelum Anda kehilangan ingatan? Tang Le menggelengkan kepalanya, tidak. Meskipun saya tidak dapat mengingat masa lalu, saya yakin bahwa saya tidak memiliki anak. Terlebih lagi, saya sepertinya menderita amnesia untuk waktu yang sangat lama, tidak lebih dari 10 tahun. Sebelumnya, saya seperti teromba ngambing di laut. Lei Qingling tahu bahwa dia tidak pernah berbohong dan mendengus, apa pendapatmu tentang permainan ini? Tang Le berkata dengan acuh-ta'acuh, itu tergantung pada apakah Xuanyu dan yang lainnya memiliki metode khusus, jika tidak, tidak akan ada kesempatan. Kekuatan keseluruhan terlalu buruk dan bakat lawan mereka sangat bagus. Lei Qingling sedikit terkejut dan berkata, kamu tidak pernah menyombongkan diri. Bahkan kamu mengatakan bahwa bakatnya sangat bagus, maka lawannya sangat tidak biasa. Bocah seperti kerangka itu cukup kuat. Namun, 5 cincin itu 3 kali. Cincin itu terbang, sungguh menyedihkan. Tang Le tersenyum tipis, yang kamu lihat hanyalah penampilannya, kali ini tidak melukai akarnya. Raja Tengkorak Emas sangat defensif, Yu Qingling dia menarik bibirnya, seorang master roh perang tipe serangan yang kuat, bahkan pertahanannya sangat kuat. Sekarang anak muda, itu benar-benar tidak bisa dimengerti, Tang Le menggelengkan kepalanya, dia mungkin bukan master roh perang tipe serangan yang kuat. Jika dia setidaknya satu dari dua kemampuan roh terakhir adalah seperti yang aku perkirakan. Jadi perannya jauh lebih besar daripada master roh perang tipe serangan yang kuat. Apa maksudmu? Lei Qingling berkata dengan bingung, tunggu dan lihat. Tang Le tidak menjelaskan, si masian diledakan, tetapi siswa kelas satu di sisi lain mengalami krisis. Sementara api ungu merah dengan cepat membersihkan kabut es, saudara-saudara Li Siming dan Li Siki tiba-tiba berakselerasi dan bergegas maju. Tampaknya pada saat ini mereka tidak perlu lagi membantu dua master roh penyerang jarak jauh untuk bertahan, pada saat yang sama, master jiwa kristal suci tiba-tiba mengangkat bola kristal di tangannya ke atas kepalanya dan cahaya keemasan mekar. Langsung berubah menjadi topeng cahaya keemasan, menutupi dirinya sendiri. Dia meletakkan kedua tangannya di dadanya, wajahnya suci, dan cahaya keemasan memancar darinya, mungkinkah itu keterampilan fusi jiwa bela diri terakhir, beberapa penonton yang menonton pertandingan terakhir tidak bisa tidak menebak, terakhir kali, justru karena serangan balik dari Judgment Angels dengan skill martial soul fusion sehingga mereka dikalahkan. Bagaimana mereka bisa gagal mempelajari pelajaran mereka, tubuh master roh jubah gelap bergelombang dengan cahaya ungu kehitaman, dan setelah panah pasang roh hujan datang, itu akan ditelan oleh cahaya ungu hitam. Bab 394 Sistem Kontrol Sima Immortal, tidak hanya itu, tetapi seluruh pribadinya juga mulai menjadi lebih dalam, terkondensasi dalam kelompok sinar ungu tua. Tang Yuge memberikan minuman bening, dengan api ungu di sekujur tubuhnya, mengabaikan kehadiran banyak musuh dalam kabut es di sisi berlawanan dan bergegas ke depan. Inilah intinya yang dibawa oleh kekuatan, dia sangat yakin bahwa lawan tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, dia berteriak. Sima Sian Bagaimanapun, Sima Sian dan tim mereka bekerja bersama belum lama ini, jadi dia terkadang membutuhkan kata-katanya untuk mengingatkan Sima Sian yang telah diledakan oleh Lansuanyu sebelumnya. Sudah bangun saat ini, dan dadanya sedikit berdarah, terlihat sedikit malu. Saya samar-samar bisa melihat tulang emas di kulit. Dia berteriak, cincin roh ketiga di tubuhnya menyala lagi, dan dia tiba-tiba meluncurkan serangan, sangat cepat, hampir disingronkan dengan Tang Yuge di depan. Tepat ketika semua orang mengira dia akan bergegas ke kabut es, tubuhnya yang kokoh berhenti ketika dia bergegas ke kabut es agak jauh, cincin roh kelima di tubuhnya bersinar terang, cincin roh hitam semua penonton tidak bisa menahan nafas karena sok. Ini adalah kemampuan roh. 10.000 tahun pertama yang digunakan hari ini, tubuh kokoh Simasian perlahan berputar di tempatnya. Menarik kapak di tangannya. Saat dia mengayunkan kapaknya, seluruh tubuhnya meledak menjadi cahaya keemasan gelap yang kuat. Yang lebih menakutkan adalah di tanah. Sepotong emas gelap menyebar di tanah, dan aura teror meletus darinya, jenis kemampuan roh apa ini? Boom. Tomahawk Simasian, yang berukuran dua kali lebih besar dari yang sebelumnya, menebas dengan keras ke tanah. Dalam sekejap, di dalam seluruh area berbentuk kipas, seperti magma meletus, cahaya keemasan gelap meledak, dan bumi retak. Darah yang menakutkan dan panas meledak seketika, kabut es yang tersisa menghilang hampir seketika, tidak hanya itu, kelima sosok itu terlempar ke udara hampir bersamaan oleh dampak cahaya keemasan yang gelap. Semua ini lambat untuk dikatakan, tetapi yang terjadi sangat cepat. Kemampuan roh ketiga Simasian hanya untuk membantunya bergegas ke kabut es dengan cepat, dan efek dari kemampuan roh kelima ini bahkan lebih mengejutkan semua orang, fungsi terbesarnya sebenarnya terlempar, dan di bawah api emas gelap. Lima orang yang terkena dampak merasakan darah dan kekuatan jiwa mereka sendiri terbakar, yang sangat dikonsumsi, ini. Itu sama sekali bukan kemampuan roh menyerang, tapi kontrol, ya, itu kontrol, keterampilan kontrol. Lei Qingling memandang Tang Lei dengan heran, Tang Lei mengangguk diam-diam, kemampuan roh ketiganya dari tabrakan sebenarnya adalah sebuah kontrol. Jika tidak, naga yang didukung besi dalam tabrakan tidak akan terbang ke udara, tetapi akan terbang secara horizontal. Meskipun dia memiliki kepastian kemampuan ofensif yang kuat, tetapi yang benar-benar kuat adalah kontrol. Mari kita lihat bagaimana Suanyu dan yang lainnya menghadapinya. Tepat ketika Sima Xian tiba-tiba pecah, menampilkan kemampuan roh kelimanya seketika menjatuhkan Lan Suanyu, Dong Qianqiu, dan Lan Mengkin, Qianlei dan Liu Feng pada saat bersamaan, Tang Yugei dari depan sudah bergegas masuk, dan tujuannya dirahkan ke Lan Mengkin tanpa kabut es. Lima lawan telah dikunci secara instan. Tak hanya itu, Li Ximing dan Li Siki juga melancarkan tuduhan. Perisai basal berdiri di depannya, dan dua guru roh pertahanan bergegas ke depan. Di belakang mereka, satu emas dan satu ungu, dua sinar cahaya meledak. Jatuh pada Li Ximing dan Li Siki masing-masing, tiba-tiba, perisai basal gelap di tangan mereka semuanya ditutupi dengan cahaya yang berbeda, dan momentumnya melonjak, disertai dengan energi cahaya dan kegelapan, keduanya akan membantu, di belakangnya adalah ledakan tiba-tiba dari kemampuan roh kontrol kelompok, berhasil menembak lima orang, dan di depan. Itu adalah serangan yang dibantu oleh Tang Yugei yang tak tertandingi dan dua perisai basal. Untuk sementara, lima lansuanyu yang terperangkap di tengah tiba-tiba jatuh ke dalam situasi putus asa. Untuk pertempuran ini, kelas tiga telah mempersiapkan untuk waktu yang sangat lama. Tang Yugei juga pintar. Meskipun dia tahu bahwa kekuatannya sendiri pasti lebih kuat dari lawannya secara keseluruhan, dia tidak peduli kali ini. Lakukan semuanya, semua yang ada di depannya sedang menguji, dan dia sedang menunggu kesempatan, itu benar, si masian tampaknya bagi banyak orang sebagai master roh penyerang, tetapi Tang Yugei tahu bahwa tempat terkuatnya adalah kendali. Terutama kemampuan roh kelima yang dia miliki tidak lama setelah terobosan, kekuatan kontrol kelompok, tidak ada duanya di seluruh kelas tiga, lawan yang terlempar ke udara bahkan akan mengalami tingkat vertigo tertentu. Dan api keemasan gelap akan membakar kekuatan jiwa dan vitalitas lawan, sangat melemahkan lawan. Biarkan lawan dipukuli secara pasif dalam satu atau dua detik, baginya, meski waktunya singkat, itu sudah cukup, tubuhnya menyemburkan api ungu, dan dia masih ingat dengan jelas ancaman yang dibawa oleh Lan Mengkin selama pertempuran terakhir. Oleh karena itu, hal pertama yang dia temukan adalah Lan Mengkin, kedua master roh perisai basal masing-masing bergegas menuju Lan Suanyu dan Dong Kian Kiu, mereka sebenarnya tidak melihat proses sebelumnya dari pertarungan Lan Suanyu dan Sima Sian. Tapi tetap tahu siapa yang lebih penting di medan perang, tidak diragukan lagi. Ini adalah situasi yang menyedihkan. Untuk kelas satu, sepertinya tidak ada kesempatan penonton yang menyaksikan pertandingan bahkan menunjukkan kekecewaannya kali ini. Ini yang disebut tantangan lompatan? Melompat katak adalah lompatan, tapi tidak ada kesempatan sama sekali, apa gunanya lompatan ini? Itu benar, Lan Suanyu dan yang lainnya tidak memiliki persiapan apapun untuk kemampuan kontrol kelompok Sima Sian. Ketika mereka menemukan emas hitam di bawah kaki mereka, sudah terlambat untuk menghindar, tapi apakah mereka benar-benar bingung? Pengaturan sebelumnya memainkan peran saat ini. Mata Dong Kian Kiu menjadi stagnan, dan cincin roh keempat di tubuhnya tiba-tiba membesar. Cincin roh barunya juga berumur 10.000 tahun. Lingkaran hitam beredar, suhu di sekitarnya turun tajam, dan bahkan Tang Yuge yang bergegas ke depan, benar-benar sedikit tertekan, sepasang mata biru tua yang besar muncul di kehampaan, lingkaran cahaya biru tua mengalir, dan semua yang ada di depannya langsung dingin. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak Tang Yuge. Yang ini? Bukankah Lan Suanyu dan keterampilan Fusi Jiwa bela dirinya bersama? Tapi saat ini, dia dan Lan Suanyu masih jauh, meskipun Lan Suanyu memiliki rumput perak biru berpola perak yang melilitnya, apa yang dia tunjukkan saat ini jelas bukan keterampilan Fusi Seni bela diri? Dia tidak pernah mendengarnya, memiliki master jiwa yang dapat mengubah keterampilan Fusi Jiwa bela diri menjadi keterampilan jiwanya sendiri. Namun, tidak pernah mendengarnya adalah satu hal, tetapi mengedepankan fakta adalah hal lain sebelum Anda. Cahaya biru tua menyebar dan tertutup dalam sekejap, apakah itu Tang Yuge, Li Siki, dan Li Siming bersaudara? Sosok depan adalah makanan, biru tua menatapnya, dan Tang Yuge merasakan perbedaannya. Lebih dingin dan lebih kuat, tapi lebih sedikit pencegahan dalam darah terakhir kali. Tapi ada lebih banyak kejutan mental, yang membuatnya tampak kesurupan sesaat, sungguh kemampuan roh pengendali tingkat 10. 0-0-0 tahun, proses ini hanya mempengaruhinya selama satu detik. Api yang ekstrim membuatnya membawa api yang membara di mana kelima elemen terlahir satu sama lain, sangat mengurangi pengaruh atribut S padanya, karena itu, hanya dalam satu detik, Tang Yuge pulih. Ada kesenjangan antara Dong Kian Kiu dan dia, yang juga menjadi salah satu alasannya, situasi kedua master roh perisai basal serupa, meskipun mereka tidak memiliki api yang ekstrim, mereka memiliki peningkatan yang kuat pada atribut terang dan atribut gelap. Dalam sekitar satu detik, dia melepaskan diri dari pengaruh tatapan biru tua, namun, di medan perang, jeda satu detik seringkali bisa berubah. Kontrol Sima Sian kuat, tetapi dia sebelumnya trauma oleh Lansuanyu, yang masih mempengaruhi beberapa penampilannya, dan kemampuan rohnya tidak dapat memberikan efek terbesar. Oleh karena itu, kendali kelompoknya juga telah mengurangi waktu tumbukan lima orang Lansuanyu dengan beberapa poin, Bab 395, Raja Naga Putih, tentu saja. Hal yang sama, dilemahkan oleh kontrol kelompoknya, kekuatan tatapan biru Dong Kian Kiu juga menurun, pada saat ini, perubahan aneh tiba-tiba muncul. Serangan gelombang Yuling tiba-tiba berhenti, tubuh Yuan Enhuihui sepertinya terjebak di sana. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Di dahinya, mata vertikal perlahan terbuka. Mata macam apa itu? Di mata, ada lingkaran halo, halo itu berputar cepat, hanya dengan melihatnya, ada perasaan bahwa jiwa akan tersedot, lingkaran halo juga muncul di mata ke-6 pemain di kelas 3 saat ini, Tang Yu Ge, yang baru saja mendapatkan kembali mobilitasnya dalam keadaan linglung. Dalam benaknya, cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya melintas. Dia sepertinya melihat dirinya sendiri di kehidupan sebelumnya. Adegan dan pemandangan dengan cepat memengaruhi pikirannya, tidak hanya dia, tetapi orang lain juga mengalami kelesuan dalam waktu singkat. Meski hanya sesaat, momen inilah yang memiliki tingkat dampak berbeda di hati mereka, tidak ada salahnya. Tapi itu membuat mereka kehilangan semangat juang mereka saat ini, bahkan lupa kalau mereka sedang berada di medan pertempuran. Semua serangan gagal dalam sekejap. Ya, kemampuan roh yang ditampilkan pada mereka semua menghilang dalam sekejap, kebangkitan garis keturunan Raja Roh tidak hanya membawa Yuan Enwi Hui peningkatan yang komprehensif, tetapi yang lebih penting, penampilan mata reinkarnasi ini, ini adalah holkar terbesarnya, dan juga salah satu holkar terbesar dari pemain kelas 6 pertama dalam pertarungan ini. Dalam lingkup mata reinkarnasi, setiap orang akan mengalami reinkarnasi spiritual singkat dengan basis kultifasi Yuan. Enhui Hui saat ini. Dampaknya tidak akan besar. Namun, itu cukup untuk menghentikan kemampuan roh yang dilakukan siapapun, harga yang harus dibayar Yuan Enhui Hui adalah tempat itu kaku selama 3 detik. Tidak ada yang bisa dilakukan, reinkarnasi mengambil tatapan biru tua, langsung mengendalikan penonton. Tetapi Tang Yu Ge, Li Siki, dan Li Ximing, yang telah menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, tiba-tiba kehilangan kemampuan roh mereka. Li Siki dan Li Ximing juga kehilangan dukungan mereka dari dua guru roh Guang dan Dart. Ini tidak hanya menghabiskan kekuatan jiwa mereka, tetapi yang lebih penting, kesempatan yang terlewatkan, dengan bantuan dua kemampuan roh pengendali utama. Lan Suanyu dan yang lainnya akhirnya membebaskan diri dari api emas gelap. Sebelumnya, mereka bahkan tidak bisa melancarkan serangan, hanya kemampuan jiwa dari tatapan Dong Kian Q Deep Blue di tingkat spiritual yang bisa digunakan. Sosok putih bergerak di saat berikutnya, dan dalam raungan naga King Yue, sosok itu dengan cepat tampak seperti teleportasi. Mencapai Tang Yu Ge hampir seketika, Tang Yu Ge bahkan hanya merasa ada bunga di depannya, segera setelah efek api yang ekstrim di. Tubuhnya menghilang, seluruh orang itu terangkat, benar, itu lepas landas. Seekor naga putih melayang dan terbang langsung ke udara bersama. Bai Long lah yang mengambilnya. Hanya saja White Dragon Peak berbeda dengan sebelumnya, White Dragon Peak sebelumnya hanya memiliki satu, namun kali ini menjadi tiga. Dalam tantangan pertama, Tang Yu Ge langsung diangkat, meskipun efek dari kemampuan jiwa menghilang, dia ingin berjuang keluar dari tubuh pelindung jiwanya sendiri. Namun, dia menemukan bahwa mantra naga membentuk frekuensi yang aneh, yang sebenarnya menyebabkan dia tampak sedikit kaku. Dan tantangan kedua sudah datang satu demi satu, terbang lebih jauh, hal yang paling penuh kebencian adalah yang ketiga, naga putih turun dari langit, menukik ke bawah, memukulnya dengan keras, dan membantingnya ke tanah jauh sekali, tepat di tanah. Raja Naga Putih, tiga kombo, ya, Liu Feng yang menembak, siapa yang bisa membayangkan bahwa dia bisa menerbangkan Tang Yu Ge, lawan terkuat, bahkan keluar dari medan perang dalam sekejap, secara alami, bukan hanya dia yang menembak, Lan Suanyu menyapu rumput biru perak berpola emas dengan tangan kanannya, menjerat tubuh Qian Lei, dan melemparkannya keluar seperti palu meteor, langsung menuju ke Li Siki di tanah, pada saat yang sama, dua rumput perak biru berpola perak di tangan. Kirinya menonjol, dan mereka melilit pinggang Lan Mengkin dan Dong Qian Q, pada saat yang sama, melemparkannya, dan terbang langsung ke kejauhan, arus udara keluar dari tubuh Lan Mengkin. Dan sosok putih muncul di belakangnya, langsung tumpang tindih dengannya, dan berpegangan tangan dengan Dong Qian Q, seperti tendangan folly, dan langsung menuju ke master jiwa gelap dan terang, naga api yang sebelumnya dipanggil oleh Qian Lei juga telah mendarat saat ini, dan mengenai Li Siming dengan api di sekujur tubuhnya, seekor burung aquamarine menemani Qian Lei, yang jatuh ke tanah, muncul dari cincin roh keduanya saat dia mekar penuh, dan menembak langsung ke arah mata si masian. Burung Iblis Zamrut muncul kembali di dunia. Kali ini seribu tahun, semua perubahan ini sangat cepat, hampir hanya beberapa tarikan napas, dan adegan cerita yang semula dianggap penonton telah berubah secara drastis. Kelas pertama tidak hanya menyelesaikan potensi fana lawan, tetapi juga menghasilkan efek yang mirip dengan penindasan balik, Qian Lei jatuh dari langit, cincin roh ketiganya mekar, dan awan cahaya keemasan tiba-tiba mengalir keluar darinya, sosok emas itu langsung menuju Li Siki dan bergegas. Li Siki baru saja pulih dari keadaan reinkarnasi saat ini, dan buru-buru mengumpulkan rohnya dan mengangkat perisai basal, dengan sebuah, Bang, sosok emas itu menghantam perisai basal, tubuh Li Siki bergetar, lalu dia mundur setengah langkah, banyak kekuatan, tapi saat berikutnya, sosok emas itu bangkit kembali, bergegas menuju Qian Lei. Qian Lei membuka lengannya dan memeluk. Tidak diragukan lagi bahwa sosok emas gemuk itu adalah Fatijin. Ya, baru bangun kemarin, sehari sebelum pertandingan, akhirnya bangun, setelah bangun, Fatijin menjadi lebih gemuk, hampir seperti bola emas, tetapi setelah tidur sekian lama, ia juga mengalami banyak perubahan. Rambut emas menjadi lebih padat, dan warnanya menjadi lebih dalam. Selain mendapatkan banyak lemak, perubahan terbesarnya adalah lengannya bertambah panjang dan tubuhnya bertambah tinggi. Awalnya, dia baru saja dibangkitkan, dan tingginya hanya sekitar 1 meter. Setelah tidur nyenyak ini, itu meningkat menjadi 1,5 meter, ditambah kegemukan secara keseluruhan. Rasanya beratnya setidaknya dua kali lipat. Lengan yang lebih panjang secara alami menjadi lebih tebal, yang terpenting telapak tangannya menjadi sangat besar, ujung cakar tidak panjang, tetapi sangat kuat, terlihat sangat kokoh, sepasang mata emas menjadi galak dan galak, baru berubah saat melihat Qian Lei dan Lan Suanyu. Ketika saya melihat Qian Lei, saya melihat keintiman ayah saya, tetapi ketika saya melihat Lan Suanyu, dia jelas ketakutan, fisik Fatih Jin tiba-tiba bergegas ke Fatih Qian, dan awan emas segera menyelimuti sepasang Fatih Mani. Dalam sekejap, tubuh Qian Lei mulai membengkat, dan seluruh tubuhnya langsung menjadi pria gemuk dengan tinggi lebih dari 2 meter. Rambut emas menutupi seluruh tubuh, dan telapak tangannya menjadi sebesar kipas, haha tersenyum, Qian Lei, pria gemuk, langsung bergegas ke Li Siki. Perubahan ini menyebabkan keributan di antara penonton untuk kemampuan roh keempat Dong Qian Kiyo. Kebanyakan orang masih belum tahu rahasianya. Namun, apakah itu mata reinkarnasi Wanen Yehui, atau kombinasi pemanggilan sendiri Qian Lei saat ini? Mereka semua adalah pemandangan aneh yang belum pernah mereka lihat atau dengar. Untuk sesaat, kekecewaan sebelumnya pasti lenyap. Nilai ini sungguh luar biasa. Secara alami, Li Siki tidak akan menunjukkan kelemahan, dia adalah raja jiwa 5 cincin, dan Qian Lei tidak lebih dari 3 cincin. Dengan serangan ke depan, perisai basal di tangannya menabrak Qian Lei, Qian Lei tidak menghindar, dan menampar perisai basal dengan tamparan, dengan suara teredam, Qian Lei dan Li Siki masing-masing mundur selangkah. Tapi ada suara jeruji yang menyakitkan dari pelindung basal. Ketika Li Siki menunduk, dia terkejut melihat beberapa jejak perisai basal miliknya telah tertangkap, kau tahu, ini adalah salah satu roh pertahanan terkuat di seluruh dunia master roh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!